Intro Selamat pagi para pemirsa BP3 TV dimanapun Anda berada Jumpa lagi bersama saya Chandra Wahyu di acara BP3 Punya Usaha Salam 3C Cari cuan cepat BP3 Punya Usaha adalah program kerjasama antara Badan Pengusaha Pemuda Pancasila Bersama Majelis Pimpinan Nasional Bidang Komunikasi Informasi dan Media Masa Dan Bidang Ekonomi UMKM dan Tenaga Kerja Telah hadir di hadapan saya seorang wanita, seorang makhluk yang cantik jelita Ia adalah Mbak Rini Mbak Rini adalah seorang pelaku usaha di bidang PCR Berarti artinya adalah bidang kesehatan Alat kesehatan, Alkes ya Oke Mbak boleh cerita sedikit gak Usaha Mbak ini apa aja sih yang dilakukan Dengan pandemi seperti ini Kita sebenarnya, bias kita adalah mengecek Kekah klien kita atau pasien kita itu Memiliki COVID-19 ini Jadi di dalam PCR ini PCR adalah salah satu alat swab anti Dibilangnya swab PCR Adalah salah satu alat dimana Atau salah satu bentuk tes Yang 100% akurasinya Untuk mendeteksi COVID-19 ini Dibandingkan tes-tes yang lain Kan banyak tes ya Tapi di klinik kita Kita hanya fokus untuk saat ini adalah di PCR Oh iya sih Berarti sebenarnya apa yang Mbak lakuin ini Pas banget dong Momonnya di masa pandemi COVID-19 Ya itu, 3C itu Cari cuan cepat Luar biasa para mitra dan partner PPGTV Kalian harus contoh nih Mbak Rini Setiap ada peluang langsung Cari cuan cepat Jadi artinya perusahaan yang Mbak bangun ini Memang karena mengikuti masa COVID-19 Atau memang dari dulu sudah bergerak di bidang kesehatan? Enggak Hanya pas masa COVID-19 Begitu COVID-19 itu ada Kita, partner saya itu langsung Mencari alat-alat Untuk pengetesan yang terbaik Artinya perusahaan Mbak adalah Mencari produk-produk yang sustainable Dan memang Memiliki kemampuan yang akurat Dalam mengidentifikasi COVID-19 Betul Oke Kalau boleh Mbak Barang ini dari mana sih? Indonesia kah atau dari luar? Kita punya mesin Ada beberapa dari Amerika Dan beberapa itu dari Korea Dan kita punya reagan Which is kayak Cairan yang dimasukkan ke dalam mesin tersebut Untuk diputar Itu Kita ambil dari Korea Tapi beberapa perangkatnya kita buat sendiri di sini Jadi artinya masih ada produk Indonesia juga ya? Ada Kita mix lah Kurang lebih Cuman Bahan dasarnya ya dari Korea Bahan dasarnya tetap dari Korea Cuman mix untuk beberapa item Dibuat di Indonesia Kita kerjasama dengan LG juga I see Oke Berarti artinya Ini adalah pelaku usaha Yang dapat mengidentifikasi peluang ya? Betul Ketika ada pandemi Ini juga salah satu mendukung program pemerintah Adalah bagaimana kita mengidentifikasi dengan cepat Dengan produk-produk yang telah dipilih oleh perusahaan Mbak Boleh sebutin gak nama perusahaan Mbak? Swap aja Oh swap aja Wah lu habis Namanya aja swap aja Artinya ini emang bener-bener Tinggal di swap aja Kalau mau tau positif negatif Oke siap Terus Kalau boleh tau Mbak Di swap aja Itu harganya terjangkau gak? Iya Kita salah satu Yang pertama melakukan harga di bawah Kompetitor kita Karena sebenarnya Emang berawal memang dengan harga yang sudah dikentukan pemerintah 900 ribu Kita terus menggalakkan itu Tapi Berlalu terus kita melihat Kita harus juga bisa Untuk masyarakat yang lain Yang kurang mampu Kurang lebih dengan harga ini Orang bisa tes mandiri Walaupun sebenarnya pemerintah sudah Ada yang namanya pengetesan di puskesmas kan Kalau misalnya kita sudah Tapi kan kalau kita sudah terinfeksi Nah dia akan mengakukan pengecekan ulang Pengecekan ulangnya itu Sudah pasti Dengan PCR Dan itu kan Memangkan waktu lama Terima kasih telah menonton Waktu lama Tapi di tempat kita Kita punya yang 6 jam Langsung keluar Dengan harga yang Tidak semurah yang normal ya Pak Terus sekarang ini sih Di harga 700 ribu Ya artinya Jika kita masyarakat Indonesia Yang memiliki kecerahan kesehatan yang tinggi Dan ingin mendukung program pemerintah Harusnya ini tidak menjadi sebuah kendala Artinya harganya pun Ya cukup terjangkau Dan ini adalah pilihan Pilihan bagi diri kita yang Bukan berarti tidak sadar Tapi kalaupun kita masker Yang mampu Untuk melakukan PCR dengan swab aja Kenapa tidak Artinya kita mendukung program pemerintah kan Betul Nah terus Pak Untuk selebih lanjutnya lagi Ada nggak ketika Mbak merintis Hambatan-hambatan dalam Walaupun ok lah Masa pandemi ini tepat sekali Untuk altesnya Apalagi di swab aja Tapi ada kendala nggak ketika Mbak Rini membangun Usaha ini Ada Ada beberapa Seperti Kan tes itu kan Nggak hanya PCR ya Pak Ada rapid test Ada swab antigen namanya Dan ada PCR Nah kalau rapid itu kan Sekarang pemerintah sudah tidak Menggalakkan lagi ya Jadi di beberapa tempat itu Udah nggak ada Kayaknya distributionnya juga udah nggak ada Cuman waktu itu masih ada Buat kita yang hanya fokus di PCR Itu menjadi kendala Karena orang kan melihat Oh rapid itu murah gitu Padahal sebenarnya akurasinya itu tidak tepat Jadi banyak orang yang dibilang negatif Ternyata di tes PCR dia positif Karena PCR itu 100% kita bisa mendeteksi COVID Ini kan berlaku di seluruh dunia ya Pak Maksudnya nggak cuma kita aja yang punya PCR PCR itu sebenarnya di negara-negara lain adalah Yang emang pakemnya harus pakai PCR gitu Lalu sekarang orang senang sekali dengan swab antigen Karena swab antigen itu cara kerja sama PCR Dalam arti dia harus memasukkan alat tes itu di hidung Tapi tidak di mulut ya Pak Hanya di dua hidung kita aja Tapi hasilnya juga sebenarnya tidak mencapai 100% Karena dia hanya bisa mendeteksi CT value sampai 27 Jadi kalau misalnya di tes Kita CT value 30 padahal kita sudah terpapar COVID Itu tidak bisa terdeteksi Hanya bisa di sampai 27 Walaupun bentuk dan alat pengambil spesimen sama Tes sama cuman memang untuk swab aja itu memiliki identifikasi itu sampai berapa persen? 100% karena kita melakukan tesnya itu kan di lab Kan ada jangka waktu di lab itu kan Dengan dia muter mesinnya itu kan ada jangka waktu gitu loh Makanya kan kalau di tiap-tiap kayak drive-thru, PCR 1x24 jam memang ada waktunya Kita harus kurir saya harus masukin ke lab dulu Itu kan ada jeda waktu ya Dan kita harus juga mengembalikan misalnya nama-nama siapa aja yang dites itu kembali ke Dinkes Jadi itu administrasi sebenarnya yang membuat lama Untuk PCR Nah kalau swab antigen itu Sekarang memang digemari Banyak perusahaan juga sebelum dia mem-PCR-kan Apa namanya karyawannya dia melakukan swab antigen Jadi dilihat dulu nih kalau dia positif di swab antigen Dia baru ke PCR gitu Padahal sebenarnya menurut saya Sebaiknya kalau memang kita ada di jala Nomor satu adalah langsung PCR Karena itu yang bisa mendeteksi 100% pak Akurat ya Akurasinya Luar biasa memang Terobosannya dari Mbak Rini ini dari awal membaca peluang Dari memilih produk yang akurasinya tinggi Ya berharap ini akan sistemnya Apalagi kalau program ini juga program untuk mendukung programnya pemerintah Untuk mengidentifikasi secara akurasi terhadap penyebaran COVID-19 Oke Mbak Sebelum kita lanjutkan Saya nanti pasti akan nanya lebih mendalam lagi tentang swab aja Tapi kalau saya dipanggil emas kayaknya gak enak Mendingan panggil emas aja Oke para sahabat BP3TV masih di program acara BP3 punya usaha Saya akan kembali lagi setelah pesan-pesan dari para mitra dan partner BP3TV Salam 3C Cari cuan cepat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton